harming dulu langsung naikin ya karena ini bisa loncat-loncat ya harming langsung naikin nah gitu ya kalau langsung dimajuin ke depan lihat nih udah deket ya 123 sekarang kita tes ekstrim ya ekstrimnya apa kita jatuhin dari ketinggian ini coba ya oke 123 oke Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel Ede Espresso dan hari ini kita akan tes terbang Raja Waliwub ini drone mini, drone mikro tapi ini dijamin bisa main di outdoor dan juga ini bisa lawan angin hari ini kita akan tes ini drone Raja Waliwub ini drone harganya berkisaran 350 ribuan belum dilengkapi kamera biasanya orang beli drone ini dipasang HPV kamera tapi kita tes versi standarnya dulu untuk produk yang didapatkan kalau standarnya hanya ini drone saja dan hanya satu baterai kalau yang standarnya drone satu, satu baterai kalau baterai yang lain ini beli sendiri chargernya model kayak gini kita dapatkan ini drone nya sekarang sudah kita tes di indoor di outdoor sedikit nah sekarang kita tes di outdoor yang versi sampai baterai nya habis dan ini remote nya oke untuk remote nya disini fungsi-fungsi nya ini arming nya atau start nya ini masih manual ya ini masih manual dan juga ini trim trim depan belakang trim kanan kiri dan ini kanan kiri maju mundur dan ini on off nya ya oke untuk speed nya dia bukan model speed yang ada tombol disini ya tapi speed nya dia pakai ini ya kiri-kiri bawah itu angel mood atau pelan ya atau slow kanan-kanan bawah itu akro atau akrobatik atau ngebut ya oke untuk drone nya ini dia oke ini dia drone nya untuk drone raja waliwuk selamat menikmati tentang drone ini ya jadi drone ini menggunakan ini dinamo nya 716 ya lebih besar dari chin-e-010 atau jg-rc-h36 dinamo nya ya untuk soket dinamo nya sudah bisa cabut dan pasang ada soketnya disini ya jadi gak perlu solder lagi dan ini nanti kita akan pasangkan fpv kamera disini pasti kuat oke untuk dinamo nya ini kencang ya 6000rpm oke langsung aja kita tes sekarang ya setelah ini drone hidup kita hidupkan remote oke oke gak perlu dinaikin ya gak perlu dinaikin turun ini tapi di kalibrasi giro nya ini ke bawah 1 2 3 oke sampai lampunya oke ini lihat dari dekat ya kalibrasi giro lampunya ini saya kebawain ya 1 2 3 tuh sampai dia gak kedip lagi nah ini sudah bisa terbang ya ini sudah bisa terbang ini kita arming pakai ini ya kita arming pakai ini nanti naikinnya pakai ini oke sekarang kita arming kita arming dulu langsung naikin ya karena ini bisa loncat-loncat dia arming langsung naikin nah gitu ya oke jadi kita ngebut ya nah kita lihat ini speednya ya kalau gak percaya kalau gak percaya ini ngebut kita lihat nih speednya ya kita lihat dari dekat ya ya lihat ya 1 2 3 nah itu ya ngebut kan ya lihat lagi ya ini sancing ngebutnya jangan throttlenya ini jangan langsung dimajuin ke depan ya ini kalau langsung dimajuin ke depan lihat nih lihat dekat ya 1 2 3 tuh ya sancing ngebutnya gitu ya tuh sampai dia nunggit gitu ya sampai dia nyungsep ke bawah gitu depannya ya lihat nih 1 2 3 nah tuh jadi ini udah cocok banget nih untuk race ya cocok banget untuk race nih gila nih tuh yang ngebut banget ya padanya outdoor loh enak banget main di outdoor ya rupanya ya turn ini ya oke tuh ngebut banget ya ini mode angel mode slow mode slow nya udah gini saya lihat dari dekat nih oke ini kita lihat lagi dia beloknya nah gitu ya ngebut banget nih ini trotolnya sedikit nih ya ini trotolnya saya gerakin sedikit oke jadi ini enak untuk main ngebutan musuh-musuhkan pasang kamera ini pasti bisa jauh pun bisa ya ini kita testnya jauh ya kita test jauh sampai mana dia batasnya kita turuni kalau ketinggian kita jauhin lagi ini udah mulai berangin bisa ya tuh jauh tapi kalau jauh kalau gak ada kamera jangan jauh-jauh nanti bingung kita baliknya bingung nah ini dia oke ini trotolnya pelan nih ini kalau mau ngebut tes lagi ya ini lihat ya kita tes lagi kita dekat lihat kita dekatin dulu oke satu dua tiga oke saking saking ngebutnya ya jadi trotolnya saya majuin langsung ini dia jadi jangan terlalu rendah jangan terlalu ngebut juga lah mainnya ya sampai tanah-tanah ya ini drone emang untuk belajar ya gitu lah dapet startnya langsung naik start langsung naik nah kalau gak dia terbang oke ini drone lincah banget kita main-main aja ya sampai baterai habis kita main slow dulu disini oke ini sangat cocok nih untuk mau belajar racing mau LVV-an baterai udah mulai kedip kita lihat dari dekat oke gak ada baterainya gak kelihatan ya oke lanjut kelihatan oh gak belum masih hidup ya belum kedip oke kita main lagi kita tes performanya ya karena ini drone gak ada ini ya gak ada spesifikasi lainnya gak ada fitur-fitur yang ada cuma bisa terbang aja ini drone oke dan ini drone manual ya drone manual tidak altitude hole oke kita main jauh-jauh sana mumpung belum ada angin sebut banget ini nanti ada percobaan tes bawa kamera ya nanti kita akan pasti pasang FPV bawa kamera ini drone kita untuk belajar dulu kita hancur-hancuran dulu nanti kalau frame-nya udah rusak bisa diganti kalau dinamu-nya rusak dia bisa diganti multifungsi ya oke ini lawan angin dia ini lawan angin ini mundur oke ini saya biarin mundur sendiri nah itu dia angin oke kita lewat sini jadi kalau mau stabil juga bisa ya oke nah ini ya kita take up dari tangan ya take up dari tangan gini ini lihat langsung naikin jadi drone ini agak liar ya kita harus hati-hati harus ekstra ekstra hati-hati harus ekstra ini agresif main remote-nya kalau enggak drone ini liar bisa nabrak diri sendiri membahayakan kita mainnya agak-agak jauh sedikit tapi jangan lupa orientasi yang hilang orientasi apalagi kalau angin kencang jangan dimain ya kalau angin kencang jangan dimain ini ini lihat ya ini kalau ini ngebut banget kan nah karena anginnya arah ke sini ini kalau ke sana kalau kita belokin di sini ngebut ngebut banget kan jadi itu dia angin kita lihat angin oke drone baterai drone ya jadi baterai kurang lebih 3 menit ya kurang lebih 3 menit kita tes lagi ada baterai satu lagi ya sekarang kita tes ekstrim ya ekstrimnya apa ya kita jatuhin dari ketinggian ya ini coba kita jatuhin dari ketinggian gimana dia tapi drone put ya jangan di semen kalau di semen ya udah selesai rusak ini kita jatuhin dari atas oke kita take off lagi dari tangan ya nah kira-kira kalau di atas rumah kira-kira 10 meter atau 20 meter lah oke ini 20 meter sampai ya jarak remote nya 20 meter bisa 20 meter tapi kalau 20 meter itu pandangan kita udah gak tau mana depannya mana belakangnya jadi semampu mata kita melihat orientasi ini drone oke kita take off lagi dari tangan oke ini lihat ya ini lihat dari atas ya kita bisa sanggup bat kemana tingginya jangan di atas air nah itu nah itu jatuhin oke jadi kalau udah sejauh itu bingung kan kalau udah sejauh itu bingung tadi mau kemana gak tau lagi kan bisa-bisa ke atas rumah bisa-bisa ke atas pohon nah itu fungsinya arming atau emergency stop ini kita emergency stop kita matikan aja dari atas kalau bingung biar aja udah jatuh ya tapi cari tempat yang aman jatuhnya di atas tanah atau di atas rumput lebih aman untuk jatuhin drone ya udah jatuh kita lihat lagi kondisinya tuh bertahan tanah gitu aja ya nah yang lainnya masih aman frame-nya masih aman tuh mengkotor-kotor aja ya tapi dinamonya jangan sampai masuk debu ya atau jangan sampai masuk tanah dinamu yang penting dinamu karena dinamu kalau masuk tanah atau debu bisa rusak lagi baterai kedua masih ada kita tes lagi percobaan lagi jadi kalau habis jatuh jangan lupa di kalibrasi lagi ya kalau gak di kalibrasi kayak tadi naik langsung kemana-mana gitu ya itu dia gunanya kalibrasi ya kita kalibrasi lagi satu dua tiga oke kita start jadi main drone ini sekali lagi harus agresif ya jangan kita pelan-pelan gak bisa oke kita majuin disana ini angin udah mulai kencang ya oke baterai kedua drop oke baterai kedua drop ya jadi bisa bertahan kurang lebih 2 menit 3 menit 1 baterai oke sekian informasi hari ini tentang tes terbang tes uji ketinggian hari ini untuk drone raja waliwuk ya mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk anda semuanya jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya dan ke depannya bisa mengembangkan video video terbaru untuk anda semuanya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati